Nah jadi ini yang pertama, ini kayak pose formal gitu Printannya bagus ya BTW tuh, bagus banget ya ampun Ini aku gak tau, lucu aja, jadinya aku print tuh Dan ini yang satu lagi Ah, suka banget aku, sumpah aku suka banget 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 Aku personally suka banget ya guys Good news, yang mau diskon 20%, kalian tinggal masukin aja kode referral aku Klik link di bio mereka, klik book your session now Terus nanti kalian isi informasi yang dibutuhin, tanggal berapa, nama kalian, dan identitas diri Nanti di kode referral masukin kode aku yaitu RATU2001 Kayak di layar ya Nanti kalian tuh bakal di diskon di akhir sesi pas kalian udah selesai foto Aku mau liatin final looknya dulu, nih blushnya keliatan kan Tapi aku gak bakal pake mascara guys, don't judge me Jadi kayak gitu Nah ini BTW udah mulai ini ya, udah mulai terang Nah jadi ini outfit aku Aku pake blazer putih Terus pake tank top putih juga Yang v-neck Kayak gitu Terus pake celana kulot Kulotnya kayak high waist gitu Nanti aku masukin bajunya Sama pake sepatu Aku sekarang mau turun dan segala macem Terus btw aku tuh emang anaknya tuh gak suka makeup tebel gitu kan Bukan karena apa-apa, karena aku gak bisa Yang bagus aja gitu Tapi ini kayak Bagus kan Ini kayak cocok banget lah Ini temen-temen kalau misalkan mau produknya gitu ya Aku udah taruh di link di description box Sumpah ini bagus banget sumpah Kalian aja liat kan aku tadinya mukanya kayak gini nih Jadi kayak gini Udah lumayan banget gitu Maksudnya gak ribet Simple Anyway aku masuk dulu ya Tempatnya itu ada di lantai 3 Dia ada ruangan tersendiri kayak gitu Terus nanti biasanya disini Masnya itu ada operasiin Nanti masnya bakal ngasih tutorial gitu caranya gimana Tapi tenang aja nanti kalau misalkan udah foto-foto Itu bakal sendiri Disini juga udah disediain beberapa props Semuanya bisa dipake ya Ada kursi Ada balok-balok gitu Ada koper Wah semuanya bisa dipake Terus ada cermin juga Kurang lebih bakal kayak gini Jadi nanti ada layar Jadi kalian bisa liat diri kalian Itu di tengah-tengah ada kameranya Dan nanti di sebelah kanan ada timer Nanti maksimal 20 menit ya guys Foto-fotonya Nanti timernya bakal countdown gitu Dan nanti kalau mau foto dikasih remote ini Jadi yang S ini buat take langsung Terus ada yang 2S itu buat timer Kalau udah mulai foto Nanti tiranya ditutup deh Kayak gitu Jadi beneran sendiri Hai guys Aku udah kelar Jadi kurang lebih sih experience-nya bener-bener great banget Aku bener-bener suka banget Kayaknya aku bakal ngajakin temen-temen aku juga kesini Pokoknya kalian langsung aja ke Instagram mereka Nanti tuh kalian bookingnya itu Baya book me atau apa gitu ya Pokoknya bookingnya lewat situ Nanti kalian deposit dulu Buat jadwalnya sekitar Rp50.000 Nanti kalau fotonya udah selesai baru pelunasan Yang aku sendiri itu kena Rp150.000 Dan itu free 2 foto buat dicatak Kalau misalkan share ke Instagram kalian Nanti gratis satu lagi Ini aku Aku mau liatin yang tiga yang aku print ya Nah jadi ini yang pertama Ini kayak pose formal gitu Printannya bagus ya BTW tuh Bagus banget ya ampun Ini aku gak tau lucu aja Jadinya aku print tuh Dan ini yang satu lagi Suka banget aku Sumpah aku suka banget Banget-banget-banget-banget-banget-banget Aku personally suka banget ya guys Hai everyone Di video kali ini bakal beda Dari video-video sebelumnya Aku bakal buat kayak semacam A day in my life gitu Kalau misalkan kalian suka Nanti komen aja ya Nanti aku bakal buat lebih banyak Nah jadwal aku hari ini Aku mau kayak South Florida Studio gitu Di Jakarta Aku bakal di tempat ini Namanya Potra Studio Anyway Mari kita mandi dulu Dan siap-siap Hai Aku udah mandi Rampingku masih basah Sekarang aku mau cuci muka Pake dia Ini dari Starlet Gini tanggung Dia tuh busanya gak banyak gitu ya Aku masih kayak Aduh belum bangun Tapi harus Menjalani hari Udah selesai Kalian bisa liat ya Dia tuh Enak sih Dia gak tipe yang kering gitu Tapi dia tuh tipe yang Cuci muka buat bersihin Sekaligus Mencerahkan Nah biar gak pucet-pucet banget Ini aku langsung pake aja ya Lipstick Ini dari Maybelline Yang shade 2.10 Aku juga udah sering kasih tau ke kalian Karena yang Warna dia bagus banget Tuh Aku langsung kayak orang yang Lebih ini apa Ini tuh apa ya Ini bagus banget ya Yaudah sekarang kita skincare-an dulu Nah ini aku mau pake tonernya dulu Aku pake dari Hydra Rose Yang ada Bunga mawarnya gitu Eh kelopak mawar Ini aku pake Secukup ya Oh Tanganin Terus aku Aku gak rasa kalo misalkan Kita skip toner tuh Jangan deh Gitu Anyway Ini udah pake tonernya Mataku tuh By the way Emang kayak gini ya Bukan karena korang tidur Tenang aja guys Aku cukup tidurnya Habis toner Kita pake serum Ini aku pake scarlet Jujur ini udah botol ketiga aku Karena aku suka Ini yang brightly ever after serum Tuh Aku biasanya langsung aku pake ke wajah Yang aku suka Tekstur dia tuh kayak cair gitu Jadi sama sekali gak berat Soalnya aku benci banget Aku gak suka banget Kalo misalkan serum tuh lengket gitu loh Jadi ini bener-bener light banget Sudah Pokoknya kalo misalkan kalian mau skincare yang mencerahkan Ini serum si scarlet ini boleh banget kalian cobain ya Terus dia tuh gampang meresap ya guys Kayak gak lama Pokoknya udah meresap aja Sekarang kita lanjut pake moisturizer Untuk moisturizernya Aku pake dari scarlet juga Ini yang brightly ever after day cream Aku suka dia Karena aku emang lagi suka Ingredients glutation gitu loh Dan dia ada glutationnya Jadi aku pake dia Ini aku blend dulu Dia tuh emang warnanya putih Tapi gak bakal white cast ya Dia juga gampang di blend Sangat terasa Light lah pokoknya ringan Ini udah keblend Hari ini aku mau pake foundation Untuk foundationnya aku pake dari OMG Yang 31W beige Aku sengaja gak pake sunscreen hari ini Karena Takutnya kalo kena flash Dia bakal flashback gitu kan Kayak Bersinar gitu Mukanya Cuman ini dia ada SPFnya Jadi ya Mayan lah ya SPF 20 Ini aku tuangin aja Eh aku apply Ini aku bakal blendnya pake brush dari Berlala Ini brushnya tuh lembut banget ya BTW Jadi kalo misalkan kalian melihat aku seperti bar-bar Dengan wajah aku Tidak sama sekali Karena dia selemput itu Gak kerasa kayak pake brush ke mata Oke Ya Shay Gak sampe 1 menit udah keblend Ini semoga keliatan ya Ini belum pake Ini udah pake Keliatan lah ya Apakah kalian tau ya Aku tidak suka yang banyak-banyak gitu Kalian bisa lihat juga ya Skincare-skincare Scarlett tadi tuh Gak piling gitu Kalo misalkan Dijampur sama Foundation Soalnya ada beberapa skincare Terutama serumnya sih Yang suka piling gitu Dan jujur aku kurang suka Kalo kayak gitu BTW aku tuh orangnya emang kalem ya Kali pagi-pagi Sekarang lanjut ke alis Ini alisnya aku pake Siva Eyebrow Yang shade Black Kalo kalian mau tutorialnya Aku udah kasih video terpisah Kalian klik link di atas aja Nanti aku kasih linknya ya Kalian lihat kan Warmernya sesimpel itu Tapi tuh It makes such a huge difference gitu loh Antara pake alis Sama gak pake alis Karena menurutku Alis tuh kayak Framing your face Atau Ngebinkai muka kita Jadinya muka kita Kayak lebih rapih aja gitu Pokoknya gak bakal pake mascara deh Soalnya Eyelids aku tuh Oily gitu Jadinya kalo pake mascara Justru nanti Mata aku bakal hitam Tapi aku bakal pake blush Ini aku pake dari jackel Aku bakal pake campuran dua ini Tapi biasanya aku lebih pake yang ini Soalnya yang ini tuh Lebih masuk ke skin tone aku Brushnya aku pake dari Eco Tools Yang blush brush Atau powder blush Nantinya Pokoknya semuanya udah aku taro yang linknya Jadi kalian bisa langsung Klik aja Dari Apa? Dari Aku biasanya diantara Ini Ini aku harus latihan dulu deh guys Kayaknya kalo buat tutorial Sumpah Aku pokoknya pakenya di atas aja Kayak di app Di apples of my cheeks gitu Sumpah aku bakal pake Di level yang sebenernya Tidak keliatan Karena aku tuh Apa ya tuh Tapi cantik Aduh keliatan gak ya Maulku ini udah keliatan ya Walaupun gak kayak Stand out banget gitu Tapi Nah ini aku udah styling rambut aku Kalian kalau misalnya mau nonton tutorial Terpisahnya Aku udah taro Kalian tinggal klik link di atas Atau di description box aja Sekarang aku mau ganti baju Dan nunjukin outfit yang mau aku pake Aku mau liatin final looknya dulu Nih Blushnya keliatan kan Tapi aku gak bakal pake mascara guys Don't judge me Apa? Nanti mungkin last minute aku pake kali ya Cuman tuh emang Mascara tuh Kalian kalau misalnya ada rekomendasi mascara Boleh banget ya Soalnya aku tuh Kalau pake mascara Pasti bleber Terus jadinya mataku malah hitam Kan gelek ya say Jadi kayak gitu Nah ini BTW udah mulai ini ya Udah mulai terang Oke That's all for today's video Semoga kalian suka sama videonya Pokoknya kalau misalnya kalian mau video-video Kayak gini Tulis aja di kolom komentar di bawah Nanti bakal aku buatin lagi Dan tentunya aku bakal Kayak ngajakin kalian Jalan-jalan lah kemana gitu Yang sendiri juga gak apa-apa Ini aku sendiri Dan aku Gapapa Sumpah Tadi masih nanyain Kayak mbaknya sendiri Iya Just let me know Kalau misalnya kalian tertarik video-video Kayak gini lagi Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Pokoknya kalian kalau mau beli Beli aja Ini aku ombre Aku pake dua warnanya ini Aku buatin juga ombre-nya Jadi pokoknya